selamat menikmati Alhamdulillah kita bisa mengawali hari ini di tahun yang baru, tahun baru masih di acara live interaktif menjaga iman bersama Fatwa TV begitu ya dan hari ini Alhamdulillah Ustadz yang masuk acara ini juga sudah terhubung dengan koneksi satelit atau internet di kota Maros Sulawesi Selatan solat di selatannya begitu ya dan nanti itu akan sapa Ustadznya sebelum itu kami umumkan bahwa hari ini live interaktif menjaga iman ada yang sedikit boleh dibilang ada inovasi baru yang kami tawarkan kepada pemirsa Fatwa TV yang ingin bertanya kepada seluruh acara live interaktif yang ada di Fatwa TV sekarang bisa bertelepon ke nomor telepon Whatsapp nah tentunya lebih memudahkan insya Allah ya di 0821 itu sudah di atas kepala saya 0821 76087 itu ya nomor teleponnya 0821 76087 itulah nomor telepon Whatsapp yang bisa untuk telepon saja ya untuk telepon karena untuk teks bertanya melalui teks itu bisa tetap melalui website dewanfatwa.com garis miring tanyakan begitu ya dan kami masih mengundang kepada para pemirsa yang ingin tahun dalam dakwah Islam bersama Fatwa TV yang insya Allah nomor rekeningnya akan tertera di layar Alhamdulillah nah tidak berpanjang lebar lagi kita sekarang coba sapa Ustadznya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Dr. Iqbal Gunawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat Ustadz? Alhamdulillah kami senang sekali Antum sehat kami juga dengar Antum baru saja safar baru datang pulang dah safar dan Alhamdulillah kami sudah kembali dilayani oleh Antum dengan Alhamdulillah diberikan sehat oleh Allah kemudian kembali mau meluangkan waktu untuk Fafat TV, pemirsa Fafat TV yang bertanya melalui website dan insya Allah nanti ada ya melalui telepon gitu Ustadz Alhamdulillah Ustadz Ustadz di pagi hari ini belum afdol rasanya kalau kami belum diberi peringatan atau nasihat untuk kami semua yang ada di sini kami telah melewati umur kami sudah dikurangi lagi sama Allah dengan tahun baru ini Alhamdulillah semoga kita diberikan keberkahan bisakah kami diberikan ini Ustadz nasihat yang mungkin bisa terkait itu atau apa saja bebas Ustadz Tafat Ali Ustadz Barakul Afik Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa bin wala wa la khawla wa la quwata illa dillah Allahumma alimna mayanfa'una wa anfa'na dima'allamkana wa sidna'una Allahumma aslaqlana wa shakamiin kulla wa la quwata illa amfisuna tarfata'in Alhamdulillah puja dan bersyukur kita semuanya biasa menjadikan kehadiran Allah Azza wa Jalla atas segala ni'mat, karunia, hidayah, iman, tawfidnya kepada kita semua sehingga pada pagi atau siang hari ini kita kembali life interaktif menjaga iman semoga Allah subhanahu wa ta'ala semuanya biasa menjaga kita semua memberi kita keistiqamahan dan semoga kita wafat di atas keiman para pemirsa kata-kata yang selamat dirahmatu oleh Allah Azza wa Jalla kata iman al-hasan al-basri wa rahimahullah innama anta'ayam fa'idha zahab al-ba'buk fa'idha zahab al-yawmuk zahab al-ba'buk sungguhnya kalian itu hanyalah hari-hari maka apabila satu hari berlalu maka berhari itu berlalu pula sebagian darimu maka pada hakikatnya para pemirsa sekalian yang semoga di milikan oleh Allah Azza wa Jalla pada hakikatnya kita sedang berjalan menuju ajal kita semua kita berjalan menuju akhirat kita kita berjalan menuju Allah Azza wa Jalla maka tentunya yang harus kita selalu persiapkan adalah apa yang bisa kita bawa kehadapan Allah Azza wa Jalla karena kita semua akan mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan selama di dunia dan Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang melihat untuk setiap jiwa memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk hari akhirat dan dalam ayat lain Allah mengatakan dan berbekallah sebaik baik bekal adalah bekal ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla maka tentunya setiap hari yang berlalu harus menjadi bekal bagi kita menjadi tambahan kebaikan bagi kita semua tentu yang paling harus kita jaga setelah tawhid kita iman kita adalah salat lima waktu kita dan semua perkara-perkara yang wajib harus selalu kita instrospek sendiri kita apakah kita sudah melaksanakannya kemudian ya ditambah dengan yang sunnah-sunnah dan itulah cara kita untuk menjadi wali Allah Azza wa Jalla tidaklah hambaku mendekat kepada aku melebihi yang lebih aku cintai melebihi dari amalan-amalan wajib yang aku perintahkan dan tidaklah hambaku mendekat kepada aku dengan amalan sunnah kekuali aku akan mencintai jadi yang pertama kita dahulukan adalah perkara-perkara yang wajib kemudian kita tambahkan perkara-perkara sunnah sehingga kita bisa menjadi wali-wali Allah Azza wa Jalla yang selalu dilindungi selalu diberi tawhid dan selalu diijibat diajabahi ya doa-doa kita Barakallahu Waalaikumsum padol Pak Pongki jika ada pertanyaan-pertanyaan Insya Allah baik Barakallahu Ustaz Alhamdulillah seperti itu Ustaz ya Masya Adana Tom dan Pemirsa Fatwa TV saya dan teman-teman di sini di studio semoga bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah dinasihatkan Allah Ustaz Iqbal yang mendahulukan hal-hal yang wajib yang diwajib oleh Allah kemudian ditambah lagi dengan hal-hal yang sudah dicontohkan Rasulullah Sallallahu dalam ibadah yang sunnah-sunnah kita bisa masuk ke pertanyaan pertama ini Ustaz di Lampung datang dari Lampung Kabupaten Lampung Tengah dengan nama Aan Andika begini bunyinya pertanyaan Assalamualaikum Ustaz Iqbal bertanya Ustaz bagaimana cara melatih kesabaran bagaimana cara melatih kesabaran seperti kesabarannya Rasulullah Sallallahu Sallam karena dalam kehidupan banyak sekali ujiannya Ustaz jasa kelahiran atas jawabannya begitu katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini pertanyaan yang bagus yang penting bagaimana cara kita melatih kesabaran yang pertama ketahilah bahwa kesabaran itu ada tiga pertama bersabar di atas perintah Allah bersabar bersabar melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah bersabar salat lima waktu bersabar berbakti kepada orang tua bersabar menakahi keluarga bersabar menjadi anak-anak bersabar menjadi istri bersabar dalam ketaatan kepada Allah yang kedua bersabar menahan diri dari maksiat kepada Allah bersabar menahan dari tidak melihat yang haram mendengar yang haram bergibah bersabar untuk meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah ini seperti sabarnya Nabi Yusuf ketika digoda oleh wanita yang cantik dan punya jawabannya maka bersabar untuk tidak melakukannya juga yang ketiga bersabar atas takdir Allah yang berat bersabar atas musibah musibah ini tiga jenis kesabaran yang harus kita senantiasa bersabar di atas tentu tidak mudah bersabar itu tidak mudah makanya diantara ibadah yang melakuk kesabaran ibadah puasa setiap tahun dalam bulan tamadhan kita diperintahkan untuk bersabar yaitu puasa meninggalkan perkara-perkara yang sebenarnya itu halal seperti istri makanan dan minuman tapi kita menahan diri di siang hari untuk tidak memakan meminum menantapnya dan menggauli istri kita juga para anak-anak muda yang Rasulullah perintahkan kepada mereka untuk segera menikah tapi bagi mereka yang tidak mampu menikah maka apa kata Nabi Rasulullah Maka handahlah dia puasa karena itu lebih mudah untuk memiliki pandangan dan menahan kemaduan jadi intinya untuk seperti maksiat maka kita melatih diri dengan banyak berpuasa dan tentunya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk mengeruniakan kita kesabaran jadi kalau itu berkaitan dengan maksiat dan tohon maka kita bisa melakukan puasa berlaku dengan berpuasa karena puasa itu adalah ibadah sabar kemudian juga dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla ini paling penting untuk kita dikaryuniakan kesabaran dan menjauhi tentu sebab sebab-sebab dosa yang berlatih sedikit demi sedikit tidak kalau itu berkaitan dengan ketaatan seperti solat malam maka sedikit demi sedikit kita tidak langsung satu jam dua jam bisa 15 minit 10 minit dan semakin kita mampu maka kita apa namanya akan terbiasa akan terbiasa dan menambah sedikit demi sedikit jadi kita berkaitan dengan musibah maka kita harus meyakini bahwasannya semua yang terjadi di alam semesta ini telah ditakbirkan oleh Allah Azza wa Jalla 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan manis dan dun maka Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengetahui semua akan terjadi sudah menuliskan semua akan terjadi di lauhul makhub dan Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki semuanya dan Allah yang menciptakan sehingga jika kita telah mengetahui bahwa semua tidak mungkin sesuatu yang sudah dituliskan bisa kita hindari dan yang tidak dituliskan bisa kita dapatkan maka kita akan santai mengjalani kehidupan ini karena kita ketahui bahwasannya semua sudah dituliskan dan tidak akan berubah apa yang dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla kewajiban kita hanyalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar senantiasa kita diberi tauhid oleh Allah Azza wa Jalla kita harus banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diberi istiqamahan jadi diantara kiat untuk bersahabat adalah memahami bahwa semua sudah ditakbirkan oleh Allah Azza wa Jalla tidak akan berubah apa yang Allah tuliskan apa yang kita dapatkan itu adalah rezeki kita dan tidak akan diambil oleh orang lain dan apa yang kita tidak dapatkan tidak akan mungkin kita dapatkan jika memang tidak dituliskan untuk kita apa yang engkau dapatkan maka tidak mungkin tergeser dari dan apa yang tidak engkau dapatkan maka tidak mungkin engkau apa yang memang bukan takdirnya maka tidak mungkin engkau dapatkan kita hanya bisa berusaha maksimal wakal kepada Allah jadi kita tidak berhasil atau bikin sesuatu maka jangan mengatakan seandainya begini seandainya begitu jadi ini semua iman kepada takdir iman menggunakan kepada takdir kemudian kita berdoa kepada Allah kalau itu berkaitan dengan maksiat kita berbanyak puasa ini semua adalah kiat-kiat agar kita bisa bersabar jadi tergantung ini yang diinginkan sabar apa itu bersabar dalam ketaatan kepada Allah kita berlatih sedikit-sedikit yang tidak mempersulit diri dengan ibadah-ibadah yang berat kalau kita tidak mampu berkaitan dengan maksiat kita berbanyak puasa menghendari sebab-sebab terjatuh keberadaan maksiatan tempat-tempat maksiat sarana-sarana yang menjatuhkan kita keadaan maksiat kita jauhin jika itu berkaitan dengan musibah yang tidak mungkin dihindari maka kita imani takdir bahwasannya segala sesuatu telah dituliskan telah ditetapkan tidak mungkin kita lari dari takdir maka kita hanya bisa berusaha menjauhi semua marah bahaya tapi jika itu terjadi maka kita serahkan kepada Allah karena tidak mungkin kita bisa merubah takdir dan kita harus yakin bahwasannya Allah punya hikmah dibalik apa yang Allah kerjakan apa yang Allah takdirkan dan kita berharap kepada Allah pahala jika itu berkaitan dengan musibah dan juga diangkat di derajat kita tentunya tidak ada yang sia-sia bagi asyarah mu'min kata Nabi SAW jika dia dapat kebaikan dapat maka dia bersyukur itu baik baginya kalau dia dapat musibah celakaan perkara-perkara yang tidak suka dia bersabar itu juga baik baginya jadi orang-orang berilmah semua urusannya itu baik jika dia dapat kenikmatan dia bersyukur dan jika dia dapat musibah dia bersabar maka itu semua baik barakallah masyaallah barakallah fika ustad seperti itu jadi semua yang terjadi pada mu'min itu orang-mumin adalah orang yang baik jika susah dia bersabar itu baik jika dapat kebaikan dia bersyukur itu baik barakallah fika senang sekali kita dimanjakan kemudian ini ada telepon masuk Alhamdulillah kita coba safa sekarang Assalamualaikum Fatwa TV Assalamualaikum Fatwa TV Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Siti Mariam di Riau betul ya iya Ustaz silahkan disampaikan pertanyaannya iya Ustaz Anda mau bertanya Ustaz iya silahkan jadi Ibu Ibu Siti volume televisinya tolong dikecilkan ya Bu volume televisi Ibu mohon dikecilkan lebih dulu ya jadi bicara dengan Ustaz melalui teleponnya Ibu saja silahkan Waalaikumsalam Ustaz ya silahkan disampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dari Siti Mariam dari Ibu Ustaz ya silahkan Ibu Siti Mariam silahkan Ibu pertanyaannya apa Halo Ibu Siti Mariam iya Ustaz ya silahkan ditanyakan Ibu mau bertanya apa silahkan disampaikan kepada Ustaz iya Ustaz jadi kemarin ini baru pasang behel Ustaz pasang behel iya Ustaz karena untuk meratakan gigi oh ya iya terus kalau memang kondisi gigi anak yang tidak rapi iya terus dan ketika gosok gigi agak susah iya iya dan dokternya menyarankan untuk salah satu giginya dicabur iya untuk mempermudah pemasangan behelnya Ustaz iya lanjut apakah mencabur gigi dalam hal ini boleh Ustaz dalam islam oh ya baiklah itu yang ditanyakan ya wajah-jahat kira-kira ibu terima kasih sudah telpon ke Fatwa TV ya Tafadal Ustaz ya ini sebenarnya bukan menjaga iman ya tapi gak masalah separuh curhat tapi ya gak apa-apa jadi kaitannya tentang gigi yang tidak teratur sehingga perlu untuk digunakan behel dan salah satu konsekuensi mencabur salah satu gigi yang masih sempurna kali ya atau bagaimana intinya insyaallah tidak mengapa karena ya ada aib yang ingin diperbaiki dan insyaallah para ulama juga membolehkan yang demikian yaitu dalam rangka ya memperbaiki yang memang kelihatan apa namanya aib ya jika tidak diluruskan dan juga dokter menyarankan seperti itu maka insyaallah tidak masalah barakatullah masyaallah warahmatullahi ustaz alhamdulillah semoga melegakan yang bertanya ibu siti mariam tadi ya warahmatullahi kemudian pertanyaan berikut datang dari ada telepon lagi dari Umu Yodi di Pekanbaru Sumatera kita sapa assalamualaikum Fatwa TV walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya silahkan Umu Yodi iya assalamualaikum ustaz walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh izin melanjutkan pertanyaan dari nanda rusak di rusak ustaz begini ustaz anak tinggal serumah dengan kakak anak yang belum paham sungah saat hari kelahiran anak-anak dirayakan sama kakak anak dengan mengajakan syukuran dan bagi-bagi kue ke tetangga padahal anak sudah melaranginya ustaz anak tidak suka apakah anak harus tetap tinggal satu rumah dengan kakak anak atau cari tempat tinggal lain karena disini banyak sekali kemungkaran yang terjadi begitu ulang tahun iya boleh satu lagi ustaz iya boleh satu lagi iya silahkan silahkan iya begini ustaz anak-anak penyandang down sindrom yang mengharuskan dia rutin untuk take up ke dokter juga lahir yang memegang anak-anak itu dokter spesialis non-muslim karena di rumah sakit itu hanya ada satu dokter perempuan dan itu non-muslim apakah boleh kami berobat kepada dokter non-muslim sudah itu saja ya Assalamualaikum 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 Ya jadi pertanyaannya tentang merayakan ulang tahun yang mana tentunya merayakan ulang tahun tidak ada dalam syariat islam ini kebiasaan orang muslim kebiasaan orang-orang kafir kebiasaan orang-orang barat yang mana mereka setiap tahun merayakan ulang tahun merayakan ini dan itu dan itu tidak pernah diajarkan dalam islam tapi dalam agama kita justru ya bertambahnya umur adalah semakin dekatnya kita kepada ajal kita maka tidak perlu kita mengadakan acara-acara ulang tahun dan juga itu bukan bagian dari agama kita bukan bagian dari syariat kita dan tentunya ya harus bersabar kepada saudara keluarga yang masih memaksakan diri untuk merayakan perang ulang tahun dan tidak perlu sampai harus berpisah rumah jika memang ya masalahnya ya masih lebih besar jika bersama ya karena saya tidak tahu bagaimana kondisi sebenarnya kenapa serumah Allahuaklam biasanya orang kalau sudah berkeluarga maka tinggal di rumah sendiri tapi kalau ya memang kondisinya mungkin tinggal sama orang tua atau bagaimana tidak harus sampai pisah rumah terus ya bersabar bernasihat kepada kakaknya kepada saudaranya keluarganya yang masih merayakan perayaan tersebut dan dakwah memang perlu bersabar ketika kita mengajak keluarga kita untuk selalu berada di atas sunnah meninggalkan perkara-perkara yang tidak perkara baru perkara yang tidak ada contohnya perintahnya dari Rasulullah maka kita harus bersabar jadi tidak sampai harus berpisah rumah tetap menjaga hubungan keluarga kita bersabar dalam mendakwahi ya kerabat kita yang belum mungkin belum diberhidayah oleh Allah azza wa jalla tentunya kita perlu bersabar menambahkan dari dalil dari Al-Quran dan sunnah berkait hal-hal yang kita sampaikan kemudian yang kedua tadi berobat kepada muslim ini tidak masalah boleh apalagi dia spesialis dalam hal ini dan tidak ada juga spesialis di tempat tersebut kecuali dokter tersebut maka tidak masalah bahkan seandainya tidak tidak darurat pun juga tidak masalah kita bermuamalah dengan muslim yang berbelanja barang-barang mereka tidak masalah ini termasuk perkara yang dibolehkan dalam syariat kita dan tentunya jika ada muslim itu lebih baik tapi kalau tidak ada dan juga sulit maka tidak dilarang kita untuk bermuamalah berobat kepada dokter muslim apalagi jika mempunyai sesama wanita dia wanita kemudian yang diobati juga wanita tapi kalau itu bermuamanya beda jenis kelami maka kita usahakan untuk berobat walaupun sesama muslim maka jika yang berobat adalah wanita berobat kepada dokter wanita tapi ini juga bukan sesuatu yang mesti karena masalah berobat ini membuka aurat ke dokter ini perkara yang dijualikan dalam syariat karena itu ada kebutuhan di dalam hal tersebut warahualaikum jawabannya tidak mengapa berobat ke dokter yang non muslim apalagi satu-satunya Ustadz ya memang jarang spesialis ini agak jarang baiklah dan ini sudah ada telepon lagi masuk masya Allah masya Allah tapi belah kita sapa sekarang penelponnya Assalamualaikum Fatwa TV Assalamualaikum Fatwa TV Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ibu Yanti di Sumatera Barat betul ya Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh silahkan disampaikan pertanyaannya ibu begini Ustadz apakah virasat itu termasuk seperti adanya perasaan tidak enak jangan-jangan akan ada terjadi sesuatu itu bagaimana hukumnya Ustadz terus pertanyaan kedua apakah dalilnya Sohe tentang membaca Rodi Bila Hirabal bin Islam Medina Muhammad dan dibaca tiga kali pada saat pagi petang sedangkan pada saat menjawab azan juga ada bacaan seperti ini sukaran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya warahmatullahi wabarakatuh saya Ustadz ya firasat firasat firasatul mu'min itu sahih jadi firasatnya orang beriman itu semakin tinggi keimanan seorang maka semakin benar biasanya firasatnya jadi firasat bukan termasuk tetayur bukan termasuk tetayur yang dilarang tetayur maksudnya adalah bersangka buruk atau pesimis terhadap sesuatu jika melihat yang empatnya suara burung atau melihat warna tertentu atau angka tertentu atau hari tertentu ya ini yang tidak disebut tetayur yang terlarang ada pun ya firasat ya mungkin orang ini begini tentunya tidak boleh kita bersangka buruk kepada siapapun jika tidak ada tanda-tanda yang mengarah ke situ tapi kata para ulama firasat orang beriman itu biasanya benar jadi semakin tinggi keimanan seorang kesolehan seseorang biasanya firasatnya semakin mendekati kepada kebenaran ya kalau kita termasuk orang yang banyak bermaksiat dan lalai dari melakukan kewajiban maka ya semakin firasat kita juga semakin jauh dari kebenaran maka ya tentunya tidak boleh kita bangun segala sesuatu dari firasat saja dari selalu berperasangka buruk atau tapi sebaliknya kita selalu berperasangka baik tapi kalau memang ada tanda-tanda yang sangat meyakinkan tanda-tanda kuat maka tidak masalah untuk kita memeriksa hal tersebut jadi firasat itu bisa jadi benar kata para ulama semakin kuat keimanan seorang semakin tinggi kesalahan seorang maka akan semakin kuat atau benar firasat yang ada pada dirinya dan itu bukan termasuk total alhamdulillah yang kedua yang kedua tentang bacaan pada zikir raditubillahirrabah dan pada azan juga ada katanya apakah sudah sahih termasuk betul termasuk wikir pagi petang yang sahih dari Nabi SAW adalah tiap pagi dan petang membaca raditubillahirrabah dan Islam di pagi hari dan di sore hari tiga kali ini termasuk wikir pagi petang yang dianjurkan untuk dibaca setiap pagi dan ini adalah dalam rangka kita mengikrarkan kembali memperbahari lagi keimanan kita kepada Allah keimanan kita kepada Rasulullah dan keyakinan kita antas kebenaran agama yang kita anug yaitu agama Islam Barakallahu Waalaikumsalam seperti itu jadi memang itu sohaya dan silahkan dilakukan begitu ya Alhamdulillah 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 banyak selainnya ya banyak dan Alhamdulillah kitab-kitab Azkars mikir pagi petang banyak tersebar di tempat muslim yaitu menyebutkan dikit-dikit tersebut Alhamdulillah seperti itu Alhamdulillah semoga bisa paham ya yang tadi bertanya kemudian ini sudah masuk lagi telepon baru Masya Allah dari Umu Zuber di Banten coba kita sapa Assalamualaikum Fatwa TV Assalamualaikum Fatwa TV Assalamualaikum 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 Ya silahkan Umu Zuber di Banten betul? Ya betul Silahkan apa yang disampaikan pertanyaannya silahkan Oh ini izin bertanya Ustaz Ustaz sebenarnya bagaimana atau memilih Ustaz yang tidak untuk jadi karena ada yang Umu Zuber Umu Zuber Ibu 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 bisa lebih jelas lagi mungkin berucapnya sedikit lambat ya Ibu agak putus-putus soalnya Ibu mencari posisi bisa mencari posisi tempat telepon mungkin untuk sinyalnya lebih bagus coba halo Umu Zuber nah ini insya Allah sudah bagus silahkan Ibu sampaikan ya Afwan Afwan mohon izin bertanya Ustaz ya silahkan bagaimana cara kita membedakan atau memilih Ustaz yang benar-benar salaf yang lurus akidahnya dengan yang bukan karena kita kadang memikir beliau itu salaf akan tetapi ternyata di postingan sosial medianya suka masih suka pamer atau ujub jadi bikin kita tuh kecewa bagaimana caranya Ustaz cara membedakannya yang bisa dijadikan sebagai acuan atau panutan kita jazakum barakallahu fiku terima kasih sudah telpon ke Fatwa TV ini pertanyaan penting ya tentunya di zaman seperti ini banyak sekali Ustaz yang tampil di media dimanapun dan tentunya sangat sulit bagi orang awam untuk membedakan mana yang benar-benar Ustaz yang pantas untuk dijadikan tempat kita mengambil ilmu dan mana yang sebenarnya tidak boleh kita mengambil ilmu dari ini karena kata Muhammad Yusirin inna hadhal ilma dini kandu amun ta'khudu dini sungguhnya ilmu ini adalah agama kalian maka perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian makanya tidak boleh sembarang kalau kita ingin berobat ke dokter saja tidak sembarang kita memilih dokter kecuali yang benar-benar mendapat izin untuk praktek atau benar-benar lulusan kedokteran apalagi terkait dengan agama kita terkait akhirat kita terkait dengan surga dan neraka kita maka tentu kita perlu lebih selektif maka yang pertama yang perlu kita lakukan adalah bagi orang awam kalau kita memang sudah mengenal Ustadz yang kita percaya maka secara khusus kita bisa bertanya kepada Ustadz tersebut kalau di daerah kita kita kenal Ustadz Hilan lulusan dari identitas tertentu yang kita tahu bahwasannya lulusan tersebut adalah lulusan yang bermanhat yang lurus maka kita bertanya sebutkan nama Ustadz ini tanyakan apakah boleh saya mengambil ilmu dari Ustadz tersebut atau tidak sehingga kita benar-benar bisa berhati-hati dalam mengambil ilmu tentunya diantara ciri-cirinya mereka selalu berdaril dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah dan hadis-hadis yang sahih dan menyebutkan perkataan para ulama dan menyebutkan juga sumber-sumber dari kitab-kitab yang tertentu yang benar-benar valid kitab-kitab tersebut tapi yang paling benar yang paling baik adalah kita bertanya langsung kepada Ustadz yang sebagaimana kalau kita ingin bertanya kepada dokter Mbawanya maka kita juga bertanya kepada dokter yang tidak ketahui sehingga dia merekomendasikan dokter mana yang kita atau semua semua bidang kalaunya arsitek atau bidang apa saja maka yang kita tanyakan adalah ahli dalam bidang tersebut jadi kalau kita sudah mengetahui ada Ustadz di daerah kita tempat kita yang kita percaya keilmuannya ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla maka orang itu kita jadikan rujukan dalam bertanya apakah saya boleh mengambil ilmi dari Ustadz ini Ustadz itu apakah saya boleh baca kitab ini kitab itu sehingga membimbing kita dalam agama kita karena kita perlu dibimbing dalam beragama jangan sampai kita berjalan tanpa ada yang mengarahkan kita sehingga kita bisa tersesat tentunya kita banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diberi taufik dindingan oleh Allah Azza wa Jalla dan tadi kalau kita sudah mengenal Ustadz tertentu di arah kita yang kita percaya keilmuannya dan ketakwaannya kepada Allah maka kita bertanya kepada Ustadz tersebut bisa dengan langsung atau dengan JAPRI atau WA atau apa saja untuk menanyakan siapa saja yang boleh kita menjadikan rujukan atau media apa saja media apa saja yang kita menjadikan rujukan dan Alhamdulillah sangat banyak juga asyadah kita yang kita ketahui namun di sisi lain juga banyak yang lain yang perlu kita berhati-hati dari mereka maka bicara yang paling tepat yaitu bertanya langsung kepada Ustadz yang memang kita percaya keilmahnya dan ketakwaannya kepada Allah tentang siapa saja atau boleh tidak saya mengambil ilmu dari Ustadz ini dan Ustadz itu Barakallahu Alaihi Wasallam Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh jadi kita bertanya langsung Ustadz apalagi untuk kalau bisa ketemu langsung Ustadz di daerah tersebut Ustadz di daerahnya Ustadz jadi busatan laki Ustadz bisa belajar gitu ya Barakallahu Alaihi Wasallam Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh seperti itu jawabannya Ibu yang bertanya tadi semoga bisa paham ya Bu kemudian ini pertanyaan berikut datang dari Fadil Fadil Hidayat di Bogor begini bunyinya pertanyaannya Bismillah Assalamualaikum Ustadz izin bertanya apakah apakah menganggap hal buruk menjadi baik apakah menganggap hal buruk menjadi baik dapat menjuruskan ke dalam kekafiran Ustadz sekelahiran ya tergantung apa dulu hal buruknya kalau kesyirikan ya jelas bisa mengantar kepada kekafiran iya betul jadi hal buruk ya dan ya kalau yang buruk itu adalah buruk dalam agang ya batil itu adalah batil yang menurut Al-Quran menurut sunnah Rasulullah ya karena selain yang disebutkan dalam syariat kita baik dan buruk maka belum tentu itu adalah satu keburukan jadi apa yang buruk atau batil menurut Al-Quran dan batil menurut sunnah ya maka itu adalah keburukan kalau itu kekufuran maka bisa mengantar kekufuran membenarkan kekufuran adalah kekufuran ya tapi kalau itu maksiat dan suka kepada maksiat tersebut dan tidak sampai menghalalkan maka tentu tidak sampai kepada kekufuran karena kita harus mengetahui bahwasannya ya pelaku maksiat itu dosa besar itu tidak kafir sampai mereka menghalalkan kalau mereka menghalalkan zina menghalalkan khomer menghalalkan pencurian menghalalkan dosa-dosa besar jelas ini adalah kekufuran menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah itu adalah kekufuran jadi keluar dari Islam jika menghalalkan apa yang Allah haramkan itu baru pada keburukan tapi kalau saat yang buruk dianggap baik ya ini perlu dirinci apa yang dianggap buruk jadi baik bisa jadi tidak sampai kepada kekufuran juga bisa jadi juga karena syubahat bisa jadi juga karena dia terkena syubahat sehingga dia menganggap baik sebenarnya itu adalah satu yang buruk perlu dijelaskan atau minimal kalau satu itu baik buruk tapi dianggap baik bisa jadi tidak sampai di kekufuran bisa dosa besar bisa dosa kecil tergantung tingkat apa yang dianggap baik dan buruk tersebut tergantung apa yang dianggap buruk tersebut kemudian ini pertanyaan berikut datang dari dari Tri Kusnanto Tri Kusnanto di Banyumas Jawa Tengah begini bunyinya Assalamualaikum Ustadz Iqbal di desa saya di desa saya semua masjidnya beraliran tertentu yang dimana imam-imam masjidnya sering melakukan tahayul bid'ah kurafat dan perbuatan kufur seperti hari baik hari sial begitu kurung tutup nah kemudian bagaimana sikap saya Ustadz di daerah saya ini apakah saya tetap sholat di masjid di desa saya itu atau saya sholat di rumah aja desa kelahiran ya tentunya jika imam-imam yang memimpin sholat di masjid-masjid yang ada adalah sampai kepada kayak keyakinannya kepada kekufuran berdoa kepada selain Allah minta kepada selain Allah meyakini bahwasannya ada yang mengetahui yang gaib selain Allah atau menyebeli untuk selain Allah ini adalah perkara-perkara yang mengeluarkan seorang adik Islam maka tidak boleh kita sholat di belakang imam-imam tersebut jadi kalau tidak sampai ya kalau tidak sampai seperti tadi yang disebutkan Tato Yur Muntin nah itu tidak sampai kepada kekufuran maka tetap boleh untuk sholat di belakang mereka sambil terus ya berusaha kita memperbaiki lingkungan kita masyarakat kita dengan menebarkan buku-buku yang mengajarkan kepada akhir yang benar juga memanggil para da'i yang diseger dakwa di kampung kita mungkin tidak langsung di masjid mungkin bisa di rumah kita ya sebagaimana dahulu Rasulullah ketika diutus menjadi Nabi maka yang pertama kali beriman hanya istrinya ya Khadijah kemudian dari kalangan anak-anak Ali bin Adi Talib kemudian sahabat Abu Bakar kemudian satu per satu Mabish Sallam mengajak orang-orang Mekah untuk masuk ke dalam agama Islam begitu juga yang bisa kita lakukan jika memang di desa kita belum ada masjid yang benar-benar bisa menerapkan sunnah maka pelan-pelan kita mengajak orang-orang yang ada di kampung kita atau persatu untuk bagaimana bisa sama-sama kita belajar lagi dari awal belajar akhidat yang benar belajar ibadah yang benar dan tadi selama imam-imam yang memimpin sholat di masjid-masjid yang ada tidak sampai kepada keguguran maka tetap kita boleh sholat di belakang mereka dan tidak harus sholat sendiri atau mungkin kita juga bisa berusaha mengadakan masjid atau yang paling ringan mungkin kita anggap yang paling ringan ya mudaratnya sehingga atau kita bisa kalau memang kita punya kemampuan kita juga bisa menawarkan diri untuk menjadi imam sehingga kita sedikit-sedikit bisa memperbaiki lingkungan kita Barakallah Fik Barakallah Ustaz begini Ustaz beberapa rekan saya dulu di daerah saya dulu punya taktik seperti ini Ustaz jadi dibiarkan dulu yang ini yang jamaah pertama itu lewat salam terus sekitar 5 menit 10 menit baru dia datang berimam dengan teman-teman yang sudah kalau dengan kondisi seperti itu bagaimana gak boleh jadi gak boleh kita dalam satu masjid itu ada dua jamaah atau bikin jamaah tandingan itu tidak boleh jadi kalau memang tapi ya itu tadi harus diakini dan tidak boleh kita mengeluarkan seorang dari Islam terkirali dengan sesuatu yang meyakinkan jadi kalau tidak sampai dia hanya dia punya pelanggaran-pelanggaran keyakinan-keyakinan yang menyimpang tidak sampai ada kekukuran maka tetap boleh kita sholat di belakang jadi semua orang yang sah sholat sendiri maka sah pula sholat di belakang jadi dan tidak mudah juga kecuali pun kita yakin bahwasannya ini imam adalah seorang yang punya keyakinan yang benar-benar syirik besar kufur tadi membeli untuk selain Allah berdoa meminta kepada selain Allah itu baru kita tidak sholat di belakang karena dia adalah pemilik tidak kufriya tapi kalau tidak maka insya Allah selama dia masih muslim maka kita boleh sholat di belakang sambil sedikit demi sedikit kita perbaiki lingkungan kita masyarakat kita dan berdoa kepada Allah agar keadaan kita semakin baik seperti itu Alhamdulillah atas nasihatnya begitu ya jadi jangan bikin imam jamaah tandingan kemudian kemudian ini pertanyaan berikut ini datang dari sebentar pemirsa Fatwa TV kami tunggu teleponnya di line telepon kami whatsapp yang baru 0821 821 bukan 1-2 ya 0821 76087 ya insya Allah lebih mudah ya sekarang pertanyaan berikutnya Ustaz datang dari Ahmad Ahmad di Bandung begini Jawa Barat Bandung begini bunyinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Iqbal izin bertanya Ustaz kami Ustaz kami masih memiliki ibu yang sudah berusia 73 tahun kondisinya sehat meski beliau pernah terkena stroke sehingga kondisi badan sebelah kanan kurang berfungsi dengan baik dan kebiasaan ibu kami adalah berbicara tanpa berpikir dampaknya begitu nah kejadiannya ketika adik kami dan keluarganya mau berkunjung ke rumah mertuanya di luar kota nah disinilah ibu kami marah dan mengucapkan kata-kata semoga menantuku cepat mati duluan daripada aku kata ibu itu mohon saran Ustaz ini bagaimana dengan kondisi ucapan seperti ini jasa kalohairon ya ya tentunya ya seorang yang sudah apalagi tadi sudah 73 tahun 73 ya mengalami penyakit stroke ya maka kita harus tentu semakin bersabar semakin bersabar kalau sehat saja mungkin banyak yang perlu kita sabar apalagi memang mengalami kondisi-kondisi kesehatan yang tidak baik sehingga mempengaruhi mental dia mempengaruhi cara dia berbicara maka tentu bersabar saja dan meskipun ya kata-kata seperti itu tidak pantas di ucapkan maka kita hanya bisa bersabar kita tidak perlu membalas apa-apa kita terus mendoakan kedua orang tua kita karena Allah Azza wa Jalla merintahkan kita ya kafir saja maka kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik kepada keduan kita hanya tidak boleh mentaati jika kita diperintahkan untuk bermaksiat untuk mempersutukkan Allah subhanahu wa ta'ala kalau kalian diperintahkan untuk melakukan kesyirikan apakah jangan ditaati tapi tetap jadi kafir pun tetap ditaati apalagi masih muslim masih muslimah maka kata-kata yang kasar tersebut kita sabar saja kita jangan balas kita tetap doakan kebaikan tetap mengunjunginya tetap datang ada penucapan tadi maka kita anggap saja sebagai sesuatu yang keluar tanpa sadar ataupun kalau memang sadar kita bersabar orang tua kita sudah mendidik kita sedikit kecil mungkin mungkin kita ucapkan atau perlakuan yang kita tidak pantas kita lakukan maka tidak ada yang bisa dilakukan kecuali mendoakan kebaikan kepada orang tua kita dan bersabar atas tindakan dan ucapan atau laku mereka yang mungkin berlebihan tapi kita tetap harus bersabar dan terus berbakti berusaha berbakti kepada kedua orang tua barakah lakuk jadi kita harus sabar kepada orang sehat kita juga tetap harus sabar apalagi sama ibu sendiri pasti berbeda kondisinya dengan yang normal biasanya orang seperti itu suka emosi karena menahan sakitnya juga bisa jadi jadi begitu kebetulan Kodrullah dulu saya juga pernah seperti itu emosi segampang emosi kemudian pertanyaan berikut ini datang dari Sarah Istiqomah di Depok begini Sarah Istiqomah di Depok Jawa Barat begini bunyinya Assalamualaikum Ustaz Iqbal Afan Anam mau bertanya Ustaz apakah mengucapkan minal aizin wal faizin di hari raya itu adalah termasuk bid'ah syukuran Ustaz jasakallah khairan gitu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi ucapan-ucapan diucapkan di hari raya ini termasuk adat dan kebiasaan yang tidak tetap diatur dalam syariat memang para sahabat dulu atau para salat dulu mereka mengucapkan semoga Allah menerima amalan kebaikan kita tapi kalau kita ngambah dengan atau apa saja dari ucapan-ucapan yang dicapai oleh manusia maka ini termasuk adat atau kebiasaan yang tidak melanggar syariat jadi tidak ketat dalam masalah ini silahkan ucapkan apa saja selama itu tidak ada mengandung dosa dan menguruskan silatul rahim tentunya apa yang dilakukan atau ucapkan para sahabat itu adalah yang terbaik yang kita ikuti tapi kalau ditambah dengan ucapan lain dengan berarti ini perkara dunia perkara adat perkara kebiasaan yang boleh untuk dilakukan barakallahu iya begitu jadi itu bukan termasuk bid'ah ya memang itu adat kebiasaan itu bukan dalam perkara ibadah yang mahbau yang harus persis seperti apa yang dilakukan oleh rasulullah s.a.w iya begitu barakallahu fikum s.a.w atas jawabannya kepada ibu sarah tadi semoga ibu sarah bisa paham ya kemudian termasuk mudik yang terkadang sebagai mengatakan mudik bid'ah ini tebakkan dunia perkara adat yang tidak masuk dalam ibadah mahdu yang harus persis mengikuti apa yang dilakukan oleh nabi s.a.w iya begitu ustaz jadi lunak sedikit dalam hasil itu ya barakallahu fikum ustaz jawabannya galak sekali ini yang bertanya kemudian ini ustaz pertanyaan berikut dari hamba Allah hamba Allah di Riau Tanjung Pinang kota Tanjung Pinang Riau Kepulauan Riau kota Tanjung Pinang begini bunyinya hamba Allah bismillah ustaz izin bertanya apakah boleh ustaz jika saya terkena gangguan jin lantas saya belajar ilmu rukiyah lantas saya belajar ilmu rukiyah ke ustaz rukiyah syari nah mohon jawabannya mohon pencerahannya jasa kaliran ustaz barakallahu ya ya tidak terkena gangguan jin pun kita tetap ya dituntut untuk merukiyah diri kita sendiri dan merukiyah itu tidak perlu belajar khusus 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 ya karena merukiyah itu artinya membaca ayat-ayat tertentu atau doa-doa tertentu kepada orang yang terkena penyakit baik itu penyakit jasman atau penyakit kesurupan ya ini semua boleh kita bacakan terutama surat al-fatihah ya karena surat al-fatihah adalah rukiyah ya sebagaimana pernah dilakukan oleh para sahabat radiyallahu ta'ala anhu merukiyah orang yang sudah angkat tangan dokter tapi ternyata setelah dirukiyah al-fatihah berkali-kali tiba-tiba dia sembuh seperti tidak punya penyakit sama sekali kemudian juga ayat yang teragung dalam al-quran ayat kursi ini adalah ayat rukiyah kemudian al-ikhlas yang sebanding dengan sepertiga al-quran al-falak al-nas yang sering dibaca oleh nabi sallallahu dua ayat terakhir dari surat al-baqarah sampai orang siapa yang bacanya di malam hari maka akan dicikupkan dari semua keburukan ayat-ayat ini kita bacakan kepada orang yang sakit sakit apa saja atau kesurupan atau ayat-ayat berkaitan dengan ayat-ayat sihir maka al-baqarah secara umum ini kita bacakan kemudian bisa dilakukan dengan langsung setelah membaca ayat-ayat tadi kita tiupkan kepada anggota tubuh kita yang sakit atau orang yang kesurupan atau ditiupkan kepada air minum terutama air zam-zam sebagian yang dilakukan oleh Nikolim Rahimullah ketika beliau sakit di muka dan tidak menemukan dokter maka beliau merupiah dirinya dengan al-fatihah yang ditiupkan kepada air zam-zam dan kemudian diminum maka ini semua cara untuk merupiah diri kita bisa langsung ditiupkan atau ditiupkan ke air kemudian minum air tersebut jadi semua orang sebenarnya bisa merupiah diri sendiri atau merupiah orang lain dan tidak perlu belajar khusus tidak ada cara-cara khusus untuk merupiah kecuali apa yang kita sebutkan tadi itu membacakan didekatkan di telinganya bukan melalui HP atau melalui barang elektronik dan lain-lainnya tapi kita langsung bacakan meniupkan setelah kita baik setelah al-fatihah semuanya kita baca kemudian ditiupkan atau perayat juga demikian dengan al-ikhlas al-falakannas bisa setelah selesai suratnya atau setelah selesai ayat atau setiap surat itu semua cara untuk merupiah orang yang sakit keserupan ataupun penyakit yang penyakit biasa penyakit sakit apa namanya sakit perut atau sakit kepala sakit apa saja diantara doa-doa yang dicapkan oleh Nabi Allahumma Rabbana semu'i bal-ba'as isfi'i antas syafi la syafa'i la syafa'i la syafa'i wa syafa'i wa bih wa bih dan doa-doa lain yang diajarkan oleh Nabi M.A.W. maka ini semua bisa kita baca hati-hati dari usat-usat atau yang mengaku ustaz yang mengajarkan atau menjual air-air tertentu air ini harga yang sekian karena bacanya begini dan begitu ini perlu kita waspadai karena sebenarnya semua kita bisa merupiah dari kita sendiri atau merupiah keluarga kita merupiah orang lain cukup kita mampu membaca Al-Quran atau menghafalkannya maka kita bisa melakukan ruqiyah itu kepada diri kita sendiri atau kepada orang lain baik-baiklah baik-baiklah seperti itulah jadi itulah apa zikir-zikir yang bacaan-bacaan untuk ruqiyah ustaz ya ustaz kalau boleh sepertinya sudah cukup ya tidak sudah hamilas dengan jawaban antum mengenai ruqiyah tadi ada orang yang ingin belajar ruqiyah maka itu adalah jawaban yang menentuaskan acara kita di pagi hari ini ustaz atas ilmu yang sudah di sharing kepada kami semua di sini kepada saya teman-teman juga pemuluh pemuluh TV juga penelpon yang masuk tadi Alhamdulillah jasa kelahiran dan beberapa penelpon baru yang kami baru dengar tadi ya jasa kelahiran atas sharing ilmunya semoga Allah memberkahi ilmu yang dititipkan kepada antum ustaz bolehkah kami tutup acaranya ustaz silahkan mungkin karena dimudahkan ya pakai whatsapp jadi semakin mudah ya Alhamdulillah 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 pemirsa Fatwa TV nah seperti itu ya live hari ini live interaktif menjaga iman bersama Ustaz dokter Iqbal Gunawan Hafizah dari Sulawesi Selatan di Maros sudah selesai semoga Allah mempertemukan kita di pekan depan hari Selasa juga jam yang sama hari yang sama ustaz yang sama insya Allah dan kita tutup dengan cover dalam majlis sembunak mawabiyah mendekat asyadu al-laylant wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati berapa harus menerima oke ada selamat menikmati